Baik kawan, disini saya sedang konsolidasi anggota PETA khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi Karena selama ini kan komunitas PETA ini kan tidak ikut berpoliti praktis Jadi bebas memilih komunitas PETA Nah sekarang kan saya juga baru saja bergabung ke Pak Prabowo Karena selama ini saya sudah tidak ikut beliau Tapi sekarang saya sudah menjadi keturunan GenCP Makanya PETA seluruh Indonesia ini punya pilihan masing-masing Saya curi dia ini Ada yang datang ke sini Karena belum tahu bahwa mungkin saya jadi keturunan GenCP Karena saya kumpulkan, saya curi dia ini Saya curi dia sama bapak itu sana itu Ini pengurus kadir intinya PETA di Bekasi, Kabupaten Coba buka baju mau dulu disini Lihat dulu ini Wih... Wih... Waduh... 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 Coba buka lagi Diperbesar-besar-besar... Diperbesar bentar... Apa itu... Wih... Prabowo Nanti... Dari duang kamil untuk presiden 2024 Ternyata dalam baik di ikut pari duang kamil untuk presiden 2024 Dia menganjutkan di... Tapi karena memang komunitas pelita ini kan tidak ikut politik praktis Tapi saya mau tanya dulu Karena sekarang saya... Aku tunggu Nanti, saya mau tanya dulu Pak Nisin... Saya mau tanya, masih mau tetap di ikut pari duang kamil atau mau ikut Pak Prabowo? Ayo, baju duang, baju duang Ayo, baju duang, baju duang Mau ikut Pak Prabowo? Ini untuk presidennya Kalau Pak Anwar kan calon bupati itu temannya itu urusan dia lah itu Kalau saya kan ngurusin calon presiden Saya tidak ngurusin calon gubernur, calon bupati enggak? Nah, oke Saya berharap Karena saya sudah beberapa hari ikut Pak Prabowo Oke, silakan ya Karena temannya Pak Nisin ini Ingin jadi bupati di Kabupaten Bekasi Dan itu temannya Silakan juga dibantu temannya Saya disini hanya menanya calon presiden kita Nah, sekali lagi untuk meyakinkan saya Karena ini harus saya tiralkan Saya tanya sekali lagi Mau ikut Pak Rituan Kamil atau Pak Prabowo? Ikut Prabowo Ikut Prabowo ya Oke kawan Berarti pengurusan Relawan Pak Prabowo khususnya di GNCP Ini sudah mulai akan bergerak di bawah Ya Karena saya ini kan tidak bisa memaksakan Komunitas saya ini, PT ini Untuk ikut siapapun Terserah Saya hanya kasih gambaran Bahwa saya disini Yang mau ikut saya silakan Yang tidak mau ikut saya juga silakan Yang jelas kalau saya Siapapun yang ada di bawah komanda saya Dalam sebuah perjuangan Maka saya akan fokus disitu Itu sudah prinsip seorang pemimpin Nah itu kawan Demikian Ini Komunikasi dengan DPD GJP Jawa Barat ya Siapa? Pak Didi Pak Didi Karena Pak Nisi ini juga banyak pasukannya kawan Baik yang kelihatan Apalagi yang tidak kelihatan Tetap Nah jadi pada saat Presenti kampanye Ini memang tidak boleh dipakai Ini Ya Baju ini tidak boleh ya Karena ini tidak boleh untuk ikut berpartai politik Tidak ikut politik praktis Ini seragam ini Jadi saya akan Mengganti seragam saya dengan Seragam GNCP Ataupun seragam yang mirip-mirip Pak Prabowo lah Nah Yang lain silakan diatur Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Prabowo sehat Menuju Indonesia Yang Berdaulat Ekonomi makmur Ya Tidak Tunduk kepada oligarki Itulah Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Tidak mau tunduk kepada oligarki Kalau mau ngurus bangsa Mereka Mereka Baiklah saudaraku Tadi Sengaja saya Dadak Beberapa kader ini Di Bekasi ya Dan ke rumah Karena memang Saya ini baru beberapa hari ini Saya ikut Pak Prabowo Jadi setelah selesai Prikes Kalian sudah tahu semua bahwa Setelah selesai Prikes Saya keluar dari Barisan Pak Prabowo Dan Kembali fokus untuk Berjuang di bidang ekonomi Di komunitas peta Dan Saya sudah beberapa kali Juga sampaikan bahwa Komunitas peta ini Tidak berpolitik praktis Karena Ini adalah komunitas Yang khusus bergerak Bagaimana cara bergotong-royong Membangun Ekonomi Secara bersama-sama Jadi Isinya ya Dari berbagai kalangan Elemen Dari berbagai simpatisan Partai Politik Ada Ya banyak Dari berbagai Ormas-ormas Ya walaupun Bukan ormasnya yang bergabung Tapi orang-orangnya Secara individu Ya orang-orangnya Secara individu Dari berbagai ormas Ada di komunitas ini Nah berhubung Karena ini Sekarang saya menjadi Ketua umum Berlawang EGNCP Atau gerakan Nasional Cinta Prabowo Maka Saya mulai bertanya Kembali kepada Komunitas saya Ya Karena Di komunitas ini kan Ada yang ikut Pak Anies Ada yang ikut Pak Ganjar Yang tadi saya malah kaget Ada yang ikut Pak Duduang Kamil Ya ada yang ikut Pak Nah tidak ada salahnya Saya mengumumkan juga Kepada sahabatku Komunitas PTA Dari Saban sampai Merauke Termasuk Adular Degree Bahwa Eh saat ini Saya bergabung kembali ke Barisan Pak Prabowo Untuk Ya Misinya adalah Mengantar Ya memilih Sampai mengantar Pak Prabowo Sebihan Menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Insya Allah Kemudian lanjut Mengawal Pemerintahan Tetapi atas nama Relawang GNCP Bukan atas nama PTA 1 Komando Jadi saya berharap Ya khususnya Komunitas PTA Yang mau ikut Bersama saya Silakan Di daerah-daerah Yang bergabung Yang tidak mau ikut juga Silakan Saya tidak paksakan Dan selama Mengikuti Prosesi Impress Tidak boleh ada Atribut Atribut PTA Ya Ikut dalam Kampanye-kampanye Dan saya akan Contohkan itu Saya akan Menggunakan Seragam Gerakan Masional Cinta Prabowo Untuk Baju Petah Simpan Nah Kenapa saya bergabung Ke GNCP Karena Saya sudah Lama mengikuti Pemikiran-pemikiran Pak Prabowo Sidianto Termasuk Apa yang sudah Lakukan Pak Prabowo Sidianto Selalu Berbicara Tentang Ekonomi Kedaulatan Ya Karena Pembidatan Air ini Di dalam Pismisinya Adalah Mengawal Pasal 33 UD 45 Dan saya Lihat di Pemikiran Pak Prabowo Pasal 33 Juga ada Dan bahkan Itu dituangkan Dalam Partai Yang dibuat Pak Prabowo Yaitu Partai Gerindra Nah Dan Kepada Sahabat-sahabat KUMU Komunitas PETA Yang sekarang Ada di Hampir semua Partai Politik Ada yang Saya lihat Ada yang Di Partai Umat Saya lihat Bahkan Ada Komunitas PETA Ada yang Di PDIP Ada yang Di PKS Ada yang Di Demokrat Ada yang Di Golkar Tapi yang Paling banyak Saya lihat Ada di Gerindra Nah Silahkan Kalian Berjuang Di Partai Itu Misinya Satu Yaitu Bagaimana Cara Kalian Menuangkan Pikiran Terkait Ekonomi Dan Dan Bagi Sahabat-sahabat Yang tergabung Dalam GNCP Yang ingin Ikut Relawan Di luar Komunitas PETA Ini sudah Banyak Yang masuk Dari Berbagai Daerah Dan Ini sudah Saya Organisir Yang Jelas Saya Tetap Memegang Prinsip-prinsip Kepimpinan Saya Karena Saya adalah Kepimpinan GNCP Maka Tentunya Saya Fokus Bagaimana Cara Membesarkan GNCP Baik Saat Ini Pada Saat Kampanye Nanti Dan Pada Saat Pak Prabowo Jadi Presiden Dan Pada Saat Kita Mengantar Mengawal Kebijakan Kebijakan Pemerintah Itu Akan Saya Lakukan Atas Nama GNCP Atau Gerakan Nasional Cinta Prabowo Karena Saya Berpikir Ya Saya Memang Harus Beririsan Dengan Politik Karena Visi Misi Pembela Tanah Air Di Bidang Ekonomi Tidak Bisa Dijalangkan Secara Komunitas Tanpa Melibatkan Campur Tanam Pemerintah Jadi Saya Kedepan Pak Prabowo Menjalankan Amanat Konstitusi NKRI Yaitu Pancasila Dan UD45 Karena Negara Kami Komunitas Kami Selama Ini Ada Di Dalam Amanat Konstitusi Yaitu Di antaranya Praktiknya Adalah Mandiri Secara Ekonomi Itu Fokus Kami Bagaimana Rakyat Indonesia Menciptakan Pabrik-pabrik Yang saham Ngedarai Indonesia Bagaimana Rakyat Indonesia Bisa mengelola Sumber Daya Alamnya Sendiri Bagaimana Rakyat Indonesia Berkotong Raya Bersatu Membangun Ekonomi Dengan Cara Dilibatkan Untuk Membuat Pabrik-pabrik Seperti Pabrik-pabrik Yang Berskala Nasional Yang Sahamnya Mayoritas Adalah Milik Bangsa Indonesia Bukan Kita Anti Investor Investor Asing Bukan Saya Tidak Anti Investor Asing Tetapi Harus Mungkin Mengutamakan Investor Dalam Negeri Yaitu Rakyat Indonesia Ini Kawan Jadi Setelah Ini Sampai Pilpres Saya Berseragam Menggunakan DNCP Atau Seragam Yang Mirip-mirip Dipakai Pak Prabowo Pesan Saya Adalah Kepada Sahabatku Seluruh Rakyat Indonesia Secara Umum Dan Kepada Komunitas Kita Secara Khusus Jika Beda Pilihan Dalam Pilpres Silahkan Itu Terjadi Namun Jangan Memfitnah Menghina Mencaci Memaki Saudara Sendiri Karena Beda Pilihan Dalam Pilpres Memaki Mencaci Menghina Capres Capres Yang Tidak Didukungnya Jangan Fokus Misi Kita Digeraakan Nasional Cinta Prabowo Adalah Pak Prabowo Menjadi Presiden RI 2024 2029 Menuju Bangsa Yang Ekonominya Semakin Maju Dan Tentu Berdaulat Demikian Saudaraku Jika Ada Yang Tidak Senang Atau Tidak Suka Dengan Keputusan Yang Saya Ambil Untuk Bergabung Kembali Kepa Prabowo Silahkan Itu Wajar Saja Yang Penting Jangan Putus Tali Silaturahmi Kawan Saya Pribadi Tidak Pernah Memutus Tali Silaturahmi Hanya Karena Beda Pilihan Dalam Capres Maupun Caw Pres Tapi Kalau Di Antara Kalian Ada Yang Mau Memutus Tali Silaturahmi Karena Perbedaan Capres Atac Caw Pres Itu Urusan Kalian Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Prabowo Presiden Indonesia Jair Dan Berdaulat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak